Intro Oke, ini adalah spare part ya Merek Aspira, isinya adalah Ini bisa lihat sendiri Gearset dan rantai Ini untuk Supra X Helmin Nah, kenapa saya milih Aspira ini? Oke, sekarang ini udah waktunya saya ganti gearset ya Karena SSS itu udah aus Udah nggak bisa diakalin lagi Agak sedikit kecewa juga sih pake SSS Ternyata ketahanannya nggak jauh beda sama ketahanan yang standar Tapi untuk kekuatannya oke lah Jadi kemarin saya udah nanya di dollar resmi Untuk paket gearset Supra Helmin ini Harganya adalah Rp179.000 Kemudian yang Aspira ini harganya cuma berapa ya? Rp100.000an lebih, dikit Saya milih Aspira aja Padahal kualitasnya kan sama ya Ini dari grup Astra juga Part-partnya Honda itu kan yang bikin juga dari Astra Auto Part ini ya Jadi satu pabrik Kualitas sama Cuma beda merek Dan harganya lebih murah Jika yang Honda itu Ori Yang ini bukan Ori Tapi OM Kualitasnya sama dengan asli Oke, langsung aja kita buka Ini dia Untuk gear belakang ini Ukurannya adalah 36 Sementara itu Gear depan ini Ukurannya 15 Kalau nggak salah 14 Gear depan ini 14 Kemudian rantainya ini Panjangnya 108 Rantainya ini Ketebalan 420 Oke, ini dia Langsung aja kita pasang ke motor Supra Helmin Pertama alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah Ini ada spare part Yang tadi Kemudian kunci 14 dan 19 Untuk membuka roda Kemudian ini ada kunci soket Ukuran 8 sama 14 Dan ini ada obeng Oke, langkah pertama Kita buka dulu Semua penutup-penutup Yang menghalangi Gear dan rantai Mulai dari penutup rantai Kemudian ini ya Penutup gear Cover gear Dan kita buka juga Aksesoris pedal itu Oke, kita mulai aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, setelah ban terlepas Sekarang kita lepas dulu Gear-nya Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja kita ganti gear belakangnya dengan yang baru sudah selesai pastikan baut terpasang dengan kencang ya ya Sekarang kita buka gear depan pakai kunci nomor 10 bisa kunci soket atau kunci L kayak gini Oke sudah terlepas sekarang kita bersihkan dulu sisa-sisa gemuk ya pelumas yang mengering di semua tempat biar rantai yang baru itu enggak kotor si pertama kita bersihkan dulu yang berkebut tumpuk ini oke di sini juga di cover penutup gear depan ya banyak banget ini di besinya Oke sekarang kita bersihkan pakai campuran ini solar sama sunlight yang pernah saya gunakan di video yang dulu ini untuk membersihkan semua yang sisa-sisa nempel ini semua tempat ya di balik sini juga Oke setelah ini kita bilas semua pakai air bersih ya setelah dibersihkan dan dikeringkan sekarang kita pasang kembali gear depan yang baru oke setelah gear terpasang selanjutnya kita pasang kembali roda belakang oke sekarang kita pasang rantainya ya setelah gear semua terpasang roda terpasang sekarang kita pasang rantainya oke sudah terlepas kambungannya sekarang kita pasang rantainya selamat menikmati sekarang kita pasang sambungan rantainya sekarang kita pasang sambungan rantainya selamat menikmati oke sudah terpasang oke sudah terpasang oke sudah terpasang beres sekarang kita tinggal setelah rantai oke sekian dulu tutorial cara ganti gear set supra saya amin terima kasih sudah menonton jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati